Oke kali ini saya punya sesuatu yang spesial buat temen-temen, nah terutama buat temen-temen yang biasanya memang suka otak-otak gambar, saya rasa kalian pasti bakalan suka dengan software yang satu ini. Software ini dia punya banyak sekali fitur yang memang berguna banget untuk segala kebutuhan gambar atau foto, misalnya temen-temen pengen mempertajam foto yang ngeblur, pengen memperbaiki foto yang jadul, pengen bikin gambar menggunakan AI, dan fitur lainnya lagi ini semuanya lengkap banget. Nama software ini adalah HitPow Photo AI, nah kalau misalkan kalian pengen download linknya ada di deskripsi. Oke jadi langsung aja saya akan tunjukin gimana cara pakainya, nah jadi software ini dia punya 4 fitur utama yang bisa kalian lihat di bagian kiri. Kita akan coba fitur AI Enhancer dulu ya, jadi fitur ini bisa kita pakai nanti untuk memperbaiki foto kita yang ngerusak, misalkan fotonya ngeblur, ada noise, foto jadul, dan lain sebagainya. Cara pakainya, yang pertama kita masukin dulu foto yang pengen kita perbaikin, sebagai contoh aja misalnya kita masukin foto hasil screenshot dari video ini ya. Nah biasanya kan hasil screenshot dari video dia kan rada pecah gitu kan, contohnya seperti ini. Nah foto ini bisa kita pertajam, caranya kita pilih yang face model, terus disini kita pilih presetnya misalkan kita bikin dia jadi tajam seperti ini. Habis itu kita geser ke bagian bawah, disini kita juga bisa naikin resolusinya mau berapa persen, maksimal sampai 800, tapi kayaknya kita akan pakai 200% aja. Kalau sudah tinggal kita preview. Untuk hasilnya seperti ini, disini temen-temen bisa lihat foto kita sudah kelihatan jauh lebih tajam ya dibandingkan yang sebelumnya, dan disini kita bisa lihat juga fotonya juga udah kelihatan jauh lebih detail gitu temen-temen. Nah jadi fitur yang ini biasanya sih sering saya pakai itu kalau misalkan saya pengen bikin thumbnail, jadi biar foto pada thumbnail saya biar kelihatan lebih tajam, tinggal kita naikin aja. Nah selanjutnya ada fitur yang kedua namanya adalah general model, nah kalau general model ini sebenarnya fungsinya kurang lebih sama seperti face model tadi, cuman bedanya kalau yang ini dia khusus untuk foto yang tidak ada wajah misalkan kayak foto pemandangan, foto rumah, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya mungkin kita akan coba fitur the noise model, ini fungsinya untuk menghilangkan noise yang ada di foto kita, jadi langsung aja kita akan masukin fotonya dulu. Nah sekarang kita pilih the noise model dan kita bisa naikin juga resolusinya kalau sudah kita review. Oke untuk asalnya seperti ini ya, disini kita bisa lihat noise atau bintik-bintik yang ada di foto kita udah jauh lebih bersih ya dibandingkan sebelumnya, gitu temen-temen. Nah kalau misalkan temen-temen terasa fotonya ini sudah pas, kita bisa simpan, caranya kita tinggal klik aja tombol export yang ada di bagian bawah, terus kita tunggu aja prosesnya sampai selesai nih. Selain dari tadi masih ada beberapa fitur lagi ya yang bisa temen-temen coba nanti, yang pertama itu ada colors model, ini fungsinya untuk ngasih warna pada foto yang hitam putih, color calibration ini fungsinya untuk mengkalibrasi warna pada foto kita, scratcher panel ini fungsinya untuk memperbaiki foto yang jadul, lowlight model ini fungsinya untuk mencerahkan foto yang kelihatan gelat. Nah sekarang kita akan coba fitur yang lainnya lagi, yaitu disini ada AI generator, nah ini fungsinya untuk bikin gambar menggunakan AI. Nah cara pakainya, kita klik aja disini, habis itu untuk from atau perintahnya itu kita bisa masukin di bagian bawah. Untuk perintah kita bisa gunakan bahasa Indonesia, nah contohnya seperti ini, disini saya minta dibikinin sebuah maskot chibi gitu ya, laki-laki pakai hoodie hitam dan pakai kacamata. Nah disini kita juga bisa pilih style untuk fotonya nanti, mau style seperti apa, selanjutnya kita juga bisa atur rasionya, mau ratio yang seperti apa, kita juga bisa atur resolusinya. Kalau sudah tinggal kita generate aja. Nah untuk hasilnya seperti ini teman-teman, disini kita bisa lihat ya untuk gambarnya lumayan bagus lah ya untuk hasilnya. Kalau misalkan teman-teman merasa kayaknya kurang pas, kita bisa generate ulang, atau kalau misalkan kita pengen ubah stylenya, ini juga bisa banget, misalnya kita ubah jadi pixel art misalkan, terus kita tinggal generate ulang aja. Nah untuk hasil yang versi pixel art, dia kurang lebih seperti ini. Ini lumayan lah ya, kalau misalkan dibikin jadi logo atau foto profil Youtube, ini oke juga sih gitu teman-teman. Oke sekarang kita akan coba fitur yang lainnya lagi nih, yaitu disini ada fitur remote BG ya, ini fungsinya untuk menghapus background pada foto kita, itu secara instan ya caranya. Kita pilih dulu fotonya, misalkan kita pilih foto yang ini. Untuk hasilnya seperti ini, disini kita bisa lihat dia hasilnya rapi banget gitu ya. Nah kita bisa lihat detailnya, di bagian sisi-sisi dia rapi banget. Nah terutama di bagian rambut nih, disini kita bisa lihat, dia lumayan rapi juga lah ya untuk menghapus detail di bagian rambut. Terus untuk backgroundnya ini sebenarnya juga bisa kita ganti nih, misalnya kita pengen ganti warna jadi biru, merah, puning, dan lain sebagainya. Ya mungkin buat pas foto ini bakalan kepake lah seperti itu. Oke, kita coba fitur yang terakhir, yaitu adalah object removal. Nah ini sih fungsinya untuk menghapus objek atau gambar yang ada di foto kita. Nah contoh aja, di foto yang satu ini, disini kita bisa lihat ya, di belakang orang, ini kan ada beberapa orang yang sedang jalan. Nah anggap aja, misalnya kita pengen menghilangkan objek-objek ya atau orang yang di belakang, caranya gimana? Caranya gampang, kita tinggal block aja seperti ini. Nah kalau sudah pas, tinggal kita preview aja. Nah kalau misalkan teman-teman mungkin pengen menghapus gambar mobil ini juga, bisa banget. Tinggal kita block aja seperti ini. Nah tapi kalau misalkan rada susah, kita juga bisa gunakan fitur brush. Nah tinggal kita corot-corot aja seperti ini. Kalau sudah, kita preview. Kalau misalkan pengen menghapus yang lainnya, tinggal kalian sesuai dengan aja. Dan sama seperti tadi, kalau pengen simpan, tinggal kita export. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk fitur-fitur yang ada di HitPow Photo AI ini. Nah kalau saya sendiri, itu biasanya pakai software ini itu lebih kepada untuk ngebantu saya bikin thumbnail aja sih. Jadi biar gambar yang ada di thumbnail saya itu juga bisa kelihatan lebih tajam. So thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sub indo by broth3rmax